Wakil Bupati Kebumen Kiai Haji Yassit Mahfud Senin 26 Oktober 2018 membuka Rokor Popka Kabupaten Kebumen Tahap 4 Tahun 2018 di Gedung Pertemuan Seda. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa target kinerja keuangan sampai dengan bulan Oktober 2018 adalah 87,37% dan terrealisasi 57,48%. Artinya, ada deviasi 29,89%. Deviasi sebesar 23,22% juga terjadi pada target fisik yang seharusnya 87,37% terrealisasi 64,15%. Namun begitu, Wakil Bupati menyampaikan selamat atas target pendapatan triwulan ketiga dari target 134,88 miliar, realisasi melampaui dengan pendapatan sebesar 139,31 miliar. Melihat pencapaian tersebut, sementara saat ini sudah berada di penghujung November, di mana sisa pelaksanaan pekerjaan hanya tersisa beberapa hari saja, Wakil Bupati menggarisbawahi terhadap beberapa hal, diantaranya agar pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, proses pengadaan baik melalui ULP maupun pengadaan langsung agar dilaksanakan, sesuai jadwal pengadaan yang sudah ditetapkan. Sementara itu, bagi OPD yang mempunyai pekerjaan fisik konstruksi agar menyampaikan laporan progres pelaksanaan pekerjaan ke Bupati Kebumen CQ Kabak Pembangunan secara rutin maksimal pertanggal 7 bulan berikutnya, dan bagi pengguna anggaran agar melakukan pengendalian K secara berkala dan dilakukan secara tertib. Rakor POPK digelar sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan atau kegiatan di tiap triwulan. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan bisa mendapatkan pemecahan terbaik bila terjadi permasalahan di tiap-tiap pembangunan dan kegiatan, sekaligus menekan angka penyimpangan dalam pelaksanaan. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan.